Berikut ini adalah beberapa tombol rahasia di smartphone Infinix yang masih jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, tombol rahasia ini wajib kalian ketahui sebagai pengguna Infinix agar kalian bisa memaksimalkan penggunaan smartphone tersebut. Tombol rahasia yang pertama yaitu kalian bisa menekan tombol power bersamaan dengan volume atas ketika smartphone Infinix berada dalam keadaan mati. Nah, seperti ini ketika sudah ditekan tombolnya secara bersamaan dan HP Infinix sudah memunculkan logo seperti ini, silakan lepas tombol powernya. Karena kalau tombol powernya masih ditahan, tidak akan muncul menu ini. Ketika melepas tombol power, tombol volume atas masih tetap ditahan sehingga akan memunculkan menu Command Prompt. Apa bang fungsi menu ini? Fungsinya adalah untuk mengupdate atau mengdowngrade OS Android yang dimiliki oleh smartphone Infinix. Sehingga kita bisa memilih OS yang sesuai dengan yang kita inginkan. Atau kalau kita mau custom OS juga melalui menu ini. Lalu bagaimana bang caranya keluar dari menu ini? Silakan kalian tekan dan tahan lama tombol power sampai layarnya mati, maka smartphone Infinix kalian akan menyala normal seperti sediakala. Lanjut kita masuk ke tombol rahasia Infinix berikutnya, yaitu dengan menahan tombol power plus tombol volume bawah. Di mana keadaan smartphone Infinix berada dalam keadaan mati, bukan menyala. Nah, jika kedua tombol ini ditahan sampai muncul logo Infinix seperti ini, kemudian lepas tombol powernya dan tetap tahan tombol volume bawah. Nah, di sini biasanya akan memunculkan menu recovery mode, di mana di menu itu kita bisa melakukan reset pada smartphone ketika smartphone kita ngeblank. Jadi resetnya pakai ini. Nah, namun ada di beberapa smartphone Infinix itu tidak muncul menu recovery mode ini. Ya, contohnya di Infinix yang saya pakai ini, tapi di beberapa model bisa muncul ya. Jadi, kalau tipe smartphone Infinixnya yang baru pasti akan muncul, tapi kalau model lama seperti Infinix punya saya ini tidak akan muncul. Masuk ke tombol rahasia Infinix berikutnya, yaitu ketika smartphone Infinix berada dalam keadaan menyala, kemudian kalian bisa tekan tombol power plus tombol volume bawah secara bersamaan seperti ini, ya. Tekan secara bersamaan, 1, 2, 3. Maka akan menangkap layar smartphone kalian. Dan itu juga bisa di-scroll ya, jadi bisa menangkap layar panjang sesuai dengan yang ada di layar kita. Nah, kalau sudah, kalian bisa edit tangkapan layar ini, mau diambil seberapa. Apakah panjang seluruhnya atau hanya sebagian saja, contohnya seperti ini. Misalkan saya hanya ambil sebagian saja, kemudian ada pilihan potong, lalu di atasnya juga ada pilihan mau disimpan atau dihapus ya. Karena ini hanya sebagai contoh saja, jadi saya hapus tangkapan layar ini. Masuk ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Smartphone Infinix masih berada dalam keadaan menyala ya. Jadi kalian bisa menekan tombol power plus tombol volume atas secara bersamaan seperti ini ya. Nah, akan muncul notif seperti ini, panggilan dan notifikasi akan bergetar. Nah, jadi ini mengaktifkan menu yang sebenarnya ada di bar bagian atas. Ini kalau saya tampilkan ya, nah di menu ini yang menyala biru ini. Kalau saya pencet, dia akan silent notifikasinya. Tapi ketika saya tekan lagi, tombol power plus volume atas, maka dia akan berubah. Ini kalian bisa lihat. Nah, kan. Smartphone kita akan berubah, notifikasinya menjadi bergetar. Saya ulangi lagi. Tombol power plus volume atas, maka akan berubah menjadi bergetar. Lanjut ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Masih berada dalam keadaan menyala. Smartphone kita masih hidup ya. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya ada tombol navigasi, tiga buah ya. Jadi kalau kalian tekan lama di tombol di tengah ini, nah, maka dia akan memunculkan Google Voice. Ini adalah sebuah shortcut untuk mempercepat kita masuk ke Google Voice. Dan bisa mengakses entah itu browsing atau apapun dengan menggunakan perintah suara. Nah, ini akan mempercepat kita dalam menggunakan smartphone Infinix memperoleh informasi. Lanjut ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Masih berada dalam keadaan menyala HP-nya. Kemudian, kalian lihat di bagian atas ada menu pengaturan. Silahkan buka yang bergerigi ini untuk masuk ke menu pengaturan. Setelah itu, lalu klik di pencarian pengaturan. Kemudian ketik seperti ini. Gesture. Nah, seperti ini. Gesture. Lalu, kalian pilih menu yang bernama Aksi dan Gesture. Setelah masuk ke menu ini, kemudian kalian pilih menu mengetuk menyala. Mengetuk nyala ya. Lalu, pilih enable atau hidupkan mode ini. Fungsinya untuk apa? Ini untuk menyalakan HP kita tanpa menekan tombol power, supaya tombol power kita tidak cepat berusak. Contohnya seperti ini ya. Ini HP-nya saya mode sleep dulu. Kemudian ketika kita ketuk dua kali layarnya, ketuk dua kali, nah, maka layarnya akan menyala. Nah, mode ini akan membuat tombol power kita akan awet. Karena kalau tombol power terus-terusan ditekan, itu akan cepat berusak ya. Banyak sekali kasus-kasusnya di service center, itu tombol power smartphone itu cepat berusak karena ditekan terus ketika menyalakan handphone. Lanjut ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Masih dalam keadaan HP menyala, pergi lagi ke menu pengaturan. Kemudian kalian ketik lagi di bagian sini. Silakan ketik sama seperti tadi, yaitu gesture. Lalu, pilih lagi menu tadi, aksi dan gesture. Kemudian scroll di bagian bawah, itu ada menu namanya tangkapan layar. Silakan dipilih. Lalu, ada lagi menu di bawahnya, mengambil tangkapan layar dengan tiga jari. Nah, kemudian kalian aktifkan mode ini. Kalau tadi kita mengambil tangkapan layar dengan menggunakan tombol volume bawah plus tombol power, nah sekarang lebih mudah lagi. Dengan hanya swipe tiga jari ke bawah, maka smartphone Infinix akan screenshot seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, sukses melakukan screenshot hanya dengan swipe tiga jari ke bawah. Lanjut ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Selanjutnya, kalian pergi ke menu pengaturan lagi, seperti tadi. Kemudian, klik lagi menu pencarian dan pilih gesture. Kemudian pilih aksi dan gesture. Lalu, scroll ke bagian bawah, pilih lagi tangkapan layar. Nah, kemudian ini ada satu menu lagi yang bernama foto layar sebagian. Aktifkan mode ini terlebih dahulu. Karena di mode ini, kita yang menentukan nanti kita mau ambil tangkapan layarnya apakah sebagian, bentuk kotak, atau bentuk lingkaran. Pilih kembali. Sekarang kita buktikan. Silahkan gunakan tiga jari. Tahan lama ya, bukan di swipe. Tahan lama pada layar, seperti ini. Tahan terus. Sampai muncul menu seperti ini. Nah, sampai muncul menu seperti ini. Nah, begini ya. Jadi, ini kita diarahkan, kamu mau ambil screenshot bagian mana pada layar handphone Infinix. Ada tiga pilihan. Mau bentuknya kotak, lingkaran, dan bentuknya tidak beraturan. Nah, saya akan berikan contoh memilih bentuk yang tidak beraturan ini ya. Sebagai sampelnya, supaya teman-teman bisa melihat seperti apa caranya. Nah, saya contohkan buat seperti ini. Jadi, bentuknya kita yang memilih ya, mau seperti apa. Kalau mau simpan, pilih yang pojok kanan atas. Kalau mau gagal, pilih yang pojok kiri atas. Atau kita bisa pilih edit di bagian bawah, dan kalian bisa pilih edit. Kemudian, sama, menyimpannya di bagian atas, dan juga menghapusnya. Karena ini hanya sekedar sampel, jadi saya hapus. Selanjutnya, kita masuk ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Nah, kalian bisa lihat handphone Infinix di bagian bawah ada tombol navigasi tiga buah. Jadi, kita akan hilangkan tiga buah tombol navigasi ini supaya tampilannya seperti iPhone ya. Tidak ada notifikasi, dan kita hanya akan menggunakan gesture saja untuk kembali ke Recon Apps, dan juga untuk membuka Google Voice. Caranya, silakan pergi lagi ke menu pengaturan tadi ya. Pengaturan. Lalu di pencarian pengaturan, silakan ketik seperti ini. Silakan ketik Navigasi. Nah, kemudian, pilih menu Navigasi System. Ada dua opsi, yaitu Navigasi tiga tombol dan Navigasi Gesture. Pilih yang bagian Navigasi Gesture. Aktifkan. Nah, lalu kalau kalian lihat di bagian bawah, itu sebenarnya sudah ada tutorialnya ya. Tapi, kalau kalian tonton video ini, kalian tidak perlu nonton tutorial tersebut. Langsung saja kita perhatikan. Kalau kita mau kembali, pilih swipe ke kiri atau swipe ke kanan. Seperti ini. Swap. Nah, maka dia akan kembali. Swap lagi. Kembali. Swap lagi. Swap lagi. Dia kembali lagi. Kita swipe lagi. Nah, jadi kalau swipe sekali, dia akan kembali. Dan, begitu seterusnya. Boleh di kanan, boleh di kiri. Swapnya. Terus kalau kita ke Recan Apps, bagaimana caranya bang? Saya buka dulu menu pengaturan ya. Caranya adalah swipe dari atas ke bawah kalau mau keluar dari aplikasi. Langsung saja kita swipe sekali. Gini. Nah, maka aplikasinya akan keluar. Tapi, kalau mau ke Recan Apps, swipe ke atas, tahan. Seperti ini. Nah, maka dia akan terbuka Recan Apps atau aplikasi yang sedang kita buka. Nah, dengan kita mengaktifkan gesture seperti ini, dia akan terlihat seperti smartphone profesional pada umumnya yang ada di iPhone. Ya, karena teman-teman tahu ya kalau iPhone itu tidak ada tombol sama sekali. Nah, kalau mau masuk ke Google Voice, teman-teman tinggal swipe dari atas ke bawah di bagian sisi kanan atau sisi kiri seperti ini. Maka juga akan masuk ke mode Google Voice. Nah, kalian bisa lihat sekarang ya tombol navigasinya sudah clean, sudah bersih, sehingga tampilannya menjadi lebih profesional. Lanjut ke tombol rahasia Infinix berikutnya. Masih berada dalam keadaan smartphone menyala, silakan kalian bisa tahan dua kali ya, klik dua kali pada volume bawah untuk masuk ke mode mute ya, atau mode tanpa suara seperti ini. kalian bisa lihat, ketika saya tekan dua kali yang bagian bawah, maka dia akan masuk ke mode mute, dan kalau saya tekan dua kali tombol volume bagian atas, maka dia akan berdering atau ada suaranya. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui supaya cepat dalam menggunakan smartphone Infinix. Nah, itu dia beberapa tombol rahasia pada Infinix. semoga video ini bermanfaat. terima kasih.